Faya'gfiru bifadlihi lima yasha'u maghfiratahu wa yu'adhibu bi'adlih man yasha'u ta'zibahu Faya'gfiru maka menghampuni Allah memaafkan Allah, menghampuni Allah bifadlih dengan karunia Allah Jadi orang itu mendapatkan ampunan semata-mata karunia dari kebaikan Allah Ya, semata-mata kebaikan Allah wa yu'adhibu bi'adlih man yasha'u ta'zibahu dan semata-mata Dengan keadilan Allah Allah menyiksa siapa orang siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Dia disiksa oleh Allah karena sifat adilnya Allah dan dia orang tersebut mendapatkan ampunan Allah karena karunia Allah Fadlullah Ada adlullah, ada fadlullah Keadilan Allah dan ada kebaikan keutamaan Allah Wa qadiyagfiru limayya syaudhan bal'azim Wa qadiyu'adhibu man yasha'u ladhan bilhakir La yus'alu amma ya fa'al Terkadangan Allah mengampuni kepada seorang yang dikehendaki oleh Allah akan dosa yang besar Kadang-kadang Allah mengampuni dosa besar kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Dan terkadang Allah menyiksa kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah atas perbuatan dosa yang kecil Kadang Ada orang dia berbuat dosa yang kecil tapi disiksa oleh Allah Karena keadilan Allah Kadang ada orang yang disiksa yang diampuni oleh Allah atas dosa besar yang dia lakukan Tidak boleh dipersoalkan Tidak boleh dipersoalkan oleh atas apa yang Allah kehendaki Jadi ada orang mendapatkan ampunan Allah itu semata-mata karunia dari Allah Dan orang yang disiksa oleh Allah semata-mata keadilan dari Allah Kemudian Allah itu sangat maha kuasa untuk memberi ampunan kepada siapa saja yang mendapatkan yang dikehendaki oleh Allah dan Allah maha kuasa akan menyiksa kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Hanya Allah sudah membuat aturan Orang yang bertobat akan mendapatkan ampunan Orang yang bermaksiat akan mendapatkan sik saat jika tidak bertobat Allah sudah ada aturan dari Allah Sudah ada aturan-aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala